Duka dan air mata mengiringi pemakaman artis multitalenta dan pengusaha wedding organizer ternama Rina Gunawan di TPU Tanak Kusir, Jakarta Selatan kemarin siang. Sang suami Teddy Shaw pun terlihat pilu mengumandangkan azan di samping peti sang istri. Dengan APD lengkap, Teddy juga ikut mengantar Rina hingga ke peristiratan terakhir. Menikah sejak 22 tahun silam, Teddy dan Rina termasuk selebriti yang mampu merawat pernikahannya dalam harmoni. Dan menjelang tutup usia, Rina masih sempat menitipkan pesan terakhir untuk laki-laki yang dicintainya itu. Lantas, apa pesan terakhir Rina di saat-saat terakhirnya pada sang suami? Jelang kepergiannya, pasangan yang menikah pada 11 April 1999 ini juga memahat kenangan terakhir. Teddy tidak pernah membayangkan bahwa liburan mereka kelombok bulan lalu menjadi liburan penghabisan bersama Rina. Dan mungkinkah caption Until Jana With You yang disematkan Rina pada foto liburan mereka sesungguhnya adalah pertanda kepergiannya. Berpulangnya Rina Gunawan memang mengejutkan. Sosok Rina sempat viral karena posturnya yang menjadi langsing berkat diet yang dijalani. Kabar tentang penyebab meninggalnya Rina pun menjadi tanda tanya publik. Lantas, seperti apa penjelasan Teddy Shek? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Kepergian Rina Gunawan yang menyentak perasaan banyak orang memberi cerita tentang kesedihan terdalam. Terutama bagi Teddy Shek yang sepanjang 22 tahun menjadi suami tak bisa mendampingi di detik-detik terakhir sang istri. Teddy hanya bisa melihat wanita yang dicintainya itu menghembuskan nafas terakhir dari kaca ponselnya. Kondisi Rina yang memburuk setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit membuat mereka berjarak. Lantas, apa pesan terakhir Rina Gunawan pada sang suami di saat-saat terakhirnya? Pesan beliau, rumah terakhir itu pada saya, gak usah ceritakan siapapun. Saya gak boleh kasih tahu ibu saya sendiri, saya gak boleh kasih tahu saudara-saudara terdekat kami. Benar-benar hanya orang-orang yang saya gak bisa bilang itu terdekat karena semua dekat. Saya cuma bisa bilang bahwa saudara yang bisa kita jangkau, jangkau jarak terdekat, itu aja paling yang kita kasih tahu. Dan itu kan semakin kecil gitu. Sirkulnya makin kecil. Tiga hari sebelum beliau wafat, saya udah gak kuat. Saya putuskan untuk memberitahu ibu, memberitahu saudara, memberitahu kawan, kerabat, para ustadz untuk ikut mendoakan beliau. Dan disitu semua baru kaget, rame. Ada hal beberapa bulan belakangan dia juga bercanda. Pokoknya bunda mau menyaksikan dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen menyaksikan dulu gitu. Anak-anaknya bisa menikah terus. Baru deh habis itu bunda mau pulang. Kedukaan memang memberit Teddy situasi tak berdaya. Teddy pun hanya bisa mengisahkan sosok profesional Rina yang tetap menjalankan tanggung jawabnya mengurus pernikahan orang di saat Rina sudah berada di ruang ICU. Dari jauh, Teddy hanya bisa melihat sang istri tetap sibuk mengurus wedding walaupun sambil berjuang pelawan penyakitnya. Seperti yang orang sakit, kalau kita akan mustinya istirahat pada saat beliau itu sakit. Itu sebenarnya ada acara yang musti dihadiri untuk dia jalankan gitu. Karena ada acara wedding gitu. Sehingga dalam di ICU aja di awal-awal itu masih memantau. Jadi saya pikir, wah ini masuk, ICU juga ya mungkin juga almarhumah juga jadi gak sempat istirahat. Karena tanggung jawab beliau dari dulu ketika dia sudah memutuskan bahwa dia akan tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaannya. Dia akan selesaikan. Jadi meskipun dalam kondisi yang seperti itu aja dia masih mengurus orang. Nah disitu saya pikir bahwa saya bersaksi. Saya sudah ikhlas, saya rido, dia sudah melakukan pekerjaannya sebagai sama manusia dengan saatnya. Dirawat di rumah sakit di tengah wabah, membuat Teddy Shah hanya bisa melihat dari jauh kondisi Rina Gunawan yang berjuang melawan penyakitnya. Teddy juga hanya bisa mendengar pesan terakhir sang istri dengan kesedihan mendalam. Lantas benarkah Rina sudah memberi pertanda kepergiannya saat mengunggah foto liburan terakhir dengan caption, Until Jana with you? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Saksikan Intense Investigasi di Youtube. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Pesan terakhir Rina Gunawan diterima Teddy Shah jelang kepergiannya yang sangat mengejutkan. Pesan yang akhirnya tak sepenuhnya dijalankan karena Teddy akhirnya mengabarkan kondisi kesehatan Rina kepada orang-orang di dekatnya. Sementara itu, satu bulan sebelumnya mereka juga mengurai kenangan terakhir saat liburan di Lombok. Teddy tidak pernah membayangkan perjalanan mereka berwisata ke Lombok menjadi liburan terakhir dari perjalanan pernikahan panjang mereka selama 22 tahun. Dia sangat senang ya, diajak jalan-jalan. Jadi dia sangat mencintai pada saat itu, mencintai Lombok gitu. Dia menikmati sekali. Liburan terakhir kita itu sangat berkesan. Kita road trip, ya jalan darat gitu, sampai ke sana. Jadi Jawa, terus Bali, terus kita pergi Lombok gitu ke Gili. Jadi paling tidak saya anak-anak dan almarhumah itu bisa ya menjalankan waktu bersama. Ya banyaklah kesan pada saat liburan terakhir itu. Ya, jadi saya senang bahwa beliau senang diajak liburan dan sangat puas pada saat itu, itu yang tidak terhinggalah buat kami. Saya tidak pernah jahat sama orang. Tata itu sakit, tidak pernah cerita ke siapa-siapa, dipendam sendiri. Tapi kalau senangnya selalu dibagi-bagi, tapi susahnya dipendam sendiri. Jadi tidak mau teman-temannya sedih. Kita malam-malam di Batu, sama anak-anak kita liburan bareng keluarga. Nikmatin kuliner sampai seorang Rina Gunawan diajak foto siapapun, diajak ngobrol siapapun, tidak pernah sombong. Membangun biduk rumah tangga sejak 11 April 1999, Teddy dan Rina selalu terlihat menjadi pasangan yang tampak rukun. Jauh dari terpahan isu panas serta awet dalam rasa bahagia. Rangkaian kebahagiaan sepanjang 22 tahun itu ditutup dalam perjalanan kebahagiaan terakhir di Lombok. Dengan penuh makna, Rina juga mengunggah momentum liburannya bersama sang suami di akun sosial medianya. Menuliskan caption, until jana with you, pada foto yang diunggahnya. Mungkinkah sebenarnya hal itu adalah pertanda kepergian Rina? Kita berharap bahwa setiap pernikahan atau pernikahan kita itu bisa sampai pada saat maut menjemput. Salah satu dari kita. Itu dari teman di kantor yang ambil gambarnya. Dia di pantai kuta itu kebetulan sore-sore. Dia sebagai adik, sebagai sahabat lama yang baik. Ini jalannya mungkin yang harus dilalui. Dan insya Allah, Husnul Khatimah, saya sayang banget sama Rina. Perjalanan ke Lombok pada Februari lalu menjadi liburan terakhir bagi Rina Gunawan dan Tedisya. Lantas apa sebenarnya penyebab kepergian Rina? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di Youtube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Di tengah duka mendalam atas kepergian Rina Gunawan tersisa tanda tanya tentang berat badannya yang turun drastis. Dalam beberapa kesempatan, Rina Gunawan mengaku mampu memangkas berat tubuhnya hingga lebih dari 20 kilo lewat diet yang dijalani. Kondisi ini yang kemudian membuat publik berspekulasi seputar penyebab meninggalnya pengusaha wedding organizer ini. Tapi Tedisya menepis anggapan tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan Tedisya? Mungkin ada spekulasi yang berkembang ya di lapangan gitu ya. Itu sangat wajar. Ini tidak ada hubungan sama diet yang sedang dijalankan. Karena dietnya itu juga bukan diet tidak makan. Artinya dia selalu mengkonsumsi nutrisi dan vitamin, protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Artinya seluruhnya itu sudah sangat terjangka. Saya tuh sering telepon-teleponan sama Rina terutama ngomongin diet ya. Belakangan-belakangan ini juga sering gitu ngomongin soal diet, soal ini Rina udah turun berapa kilo. Saya tuh diajak sama Rina kan, kita sama-sama lagi program turunin berat badan nih ceritanya. Terus, ya kan drastis turunnya tuh banyak banget ya gitu. Terus saya tuh bilang, Rina, jangan banyak-banyak begitu Rina. Kan aku dibarengin olahraga, katanya gitu. Tapi turun segitu banyak dalam, gila Rina, ngapain sih Rina? Kali sebulan 2 kilo, 3 kilo cukup kali Rina gitu. Soalnya Rina serius sih, jaga makan Rina sekarang, Rina robah. Jadi kita memang terakhir-terakhir ini banyak ngomongin soal diet. Terus Rina barengin sama olahraga juga, nah dia ngajakin kita kapan-kapan dinam yuk, dimana, kita pagi-pati jalan, atau kita di Senayan. Terus, ya kan? Memang intensitas daripada aktivitas pekerjaannya ini sudah sangat tinggi, sehingga kadang-kadang di saat tubuh kita sedang lemah, mungkin virus, atau flu, atau apapun juga bisa datang, menginggap kepada tubuh kita. Dan mungkin di saat itu kondisi beliau juga sudah capek dan retih dalam posisi yang nggak 100% sempurna fit. Sampai detik ini juga kita nggak tahu, cuma menduga-duga saja, berspekulasi bahwa kena di mana ya? Nggak mungkin kan di sini, di sini semua dijaga, apa di sini? Nah, jadi memang penting lah buat kita, jadi kita sebaiknya ketika hidup kita berjaga-jaga gitu. Dari sini kita bisa ambil petik pelajaran bahwa ketika tubuh mungkin lagi tidak fit, lebih baik hindari. Hindari aja tempat-tempat yang benar-benar rame, yang kita nggak tahu, lebih baik hindari. Karena khawatirnya disitu di situ kan menginggap. Kita kan nggak tahu mungkin semua salah satu dari kita di sini ada yang teringgapi virus tersebut, tapi dia masuk pada yang lemah, kemarin ini intensitas aktivitas pekerjaan dia itu tiga minggu itu non-stop ya, tiga minggu lebih, tiga minggu terus meeting, acara, meeting, acara gitu. Karena persiapannya kan luar biasa ya, kalau wedding gitu, pernikahan. Jadi dia sangat rempot dan harus kontrol sana, kontrol sini. Badannya mungkin sambil gini-gini, tapi ini kan nggak pernah berhenti gitu. Jadi nah ini yang membuat kondisi dia semakin turun, semakin turun, semakin turun setiap minggunya gitu. Sehingga masuklah virusnya. Demikian pemirsa. Kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax